assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya masjas channel yang akan membagikan tutorial dan tips-tips yang sangat berguna untuk hidup anda nah di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi orang yang tersedak es batu Oke simak terus videonya jangan lupa like comment dan subscribe nah di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi atau menolong orang yang sebelumnya tersedak es batu mungkin banyak dari kalian yang pernah mengalami ketika anda meminum es teh atau yang lainnya es batunya ikut itu ikut tertelan ini mungkin bisa menjadi pelajaran untuk anda agar anda bisa menangani pertolongan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Oke jadi simak videonya baik-baik jangan lupa subscribe nah pertama-tama ketika anda minum es usahakan awak es batunya yang besar itu jangan ikut ditelan karena es batu itu kalau kita emut itu lama-kelamaan mencahat-mencahat makin lama makin kecil ketika kita ngomong enggak taunya licin terus ikut ke masuk ke tenggorokan itu sangat berbahaya karena itu bisa mengganggu pernafasan atau posisi tenggorokan itu jadi nggak enak nah bagaimana kalau kita udah terlanjur alangkah baiknya ketika kita sudah terlanjur tetaplah minum tapi posisikan minum air putih Oke jadi ketika kita minum air putih otomatis agar es batu itu sekalian aja terdorong tujuannya agar es batu tersebut itu terdorong nah cara yang kedua Mas bagaimana kalau es batunya tetap nyangkut nggak bisa terdorong cara yang kedua adalah dengan membiarkan es batu tersebut dan tunggulah es batu tersebut mencair Oke karena es batu itu sebenarnya benda cair yang dipadatkan jadi akan kembali mencair lagi Nah untuk cara yang ketiga usahakan agar diri anda itu bisa muntah bagaimana caranya agar eh orang atau yang apa di depan kita itu yang menelan es batu itu dimuntah itu bagaimana biasanya orang memberi petor pertolongan pertama dengan memasukkan tangannya ke apa ketenggorokannya maksudnya sebagian aja jangan sampai masuk semuanya gitu jangan mak dimasukkan tangannya sebagian agar orang tersebut bisa memuntahkan sesuatu Oke mungkin ada juga cara lainnya dengan memberikan kentut secara berkala maksudnya memberikan kentut secara berkala itu ketika orang itu misalkan udah terlanjur es batunya masuk di tenggorokan kentutilah orang itu secara berkala biasanya kalau tentunya kurang bau Anda bisa meminta orang yang tentunya lebih bau secara berkala agar orang itu muntah karena bau kentut tersebut Oke mungkin tutorial saya cukup seperti itu semoga bisa bermanfaat untuk anda jangan lupa like comment dan subscribe dan ingat ketika minum es atau minum air dengan es jangan sampai es batunya tertelan atau gelasnya tertelan itu sangat berbahaya terima kasih hai 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 hai